Intro Keponakan Pak Gafin gimana kabarnya ya? Udah ketemu belum ya? Kasian juga dia Pasti Pak Gafin juga stres Murti Maaf, Bapak siapa ya? Murti kan? Iya betul Saya Budi Saya sudah menemukan anak kamu Bagus Alhamdulillah Pak dimana anak saya Pak? Saya mau ketemu bagus Pak Dimana dia sekarang? Ibu Kalau ibu mau ketemu sama anak ibu Ibu harus tebus anak ibu Pak, berapa Pak yang harus saya bayar Pak? Berapa pun saya akan bayar Pak Yang penting saya bisa ketemu sama anak saya 25 juta Pegang Ada nomor saya disitu Tapi ingat ya Jangan lapor polisi Kalau kamu nekat Saya tidak jamin keselamatan anak kamu Pak 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 Anak saya kemana Pak? Pak 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 Tunggu Pak Kasih tahu Pak Bagus dimana Pak Pak Siapa Kamu Pak Kamu dimana? Beri Jadi anak yang membayang Mbak Murti, kok nangis? Pak, Pak Sopang tolong saya dong, Pak. Saya butuh banget uang itu, Pak. Oh, mau pinjem uang? Kira nak ada apaan? Mau buat sarapan ya? Berapa sih? 10 ribu, cukup kan? 25 juta, Pak. Berapa? 25 juta? Pak, tolongin saya dong, Pak. Saya butuh banget uang itu, Pak. Pak, saya harus tebus anak saya, Pak. Tadi ada orang yang datang ke sini, dia bilang katanya udah ketemu sama anak saya. Saya mau ketemu sama dia, Pak. Tapi katanya saya harus layar 25 juta dulu, Pak, ke dia. Gak bener tuh orang. Itu dia mau nolong. Kok minta duit? Minta tebusan? Jangan-jangan dia penculik lagi. Pak, mending kamu telpon polisi aja, Mur. Jangan, jangan, Pak. Tadi orang itu bilang kalau saya gak boleh lapor ke polisi. Kalau sampai saya lapor polisi, anak saya bakal dicelakain, Pak. Waduh, saya gak bisa nolong kamu, Mur. Tapi gini, coba kamu pinjem sama Pak Gavin. Siapa tahu dia ada. Tapi, Pak Gavin hari ini gak masuk kantor. Tadi dia nelfon saya, ngasih tahu kalau dia mau kerja di rumah. Saya harus di mana dong, Pak? Ah, gini aja. Kamu ke rumah Pak Gavin aja. Saya tahu kok alamatnya. Semakin kamu menderita, semakin aku puas. Tangisan kamu kebahagiaan buat aku.